Intro Bertempat di lantai 2 Aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Karimun Pada 25 April 2019 Bupati Karimun turut menghadiri kegiatan Perlombaan dengan mengangkat tema Bercerita Kita Lestarikan Khasanah Budaya Melayu Pada pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut Sejak tanggal 24 hingga 25 April Diikuti oleh seluruh peserta tingkat sekolah dasar Sebanyak 25 siswa dan siswi Baik negeri maupun swasta Yang ada di wilayah Kabupaten Karimun Tidak terkecuali yang berada di luar Pulau Karimun Dimana para peserta sendiri menampilkan cerita rakyat yang menarik Serta memiliki nilai sejarah dan budaya di Kepri Khususnya di wilayah bumi berazam Selesai pelaksanaan kegiatan Bupati Karimun Auno Rafiq Sangat mengapresiasi kegiatannya sangat baik Dengan mengedepankan kearifan lokal dalam kebudayaan tersebut Di batas di dinas kita tidak bisa melakukan di tempat yang besar Tapi di ruang rapat di dinas itu Kita lihat orang tua, guru pendamping, anak-anak kita sangat berusia Saya mencoba tadi sebelum pertandingan Salah satu anak itu untuk bercerita bagaimana Luar biasa improvisasinya mereka menguasai Dan saya tanya apakah ini diceritakan Tidak, mereka membaca Setelah mereka beraca, mereka mencoba menceritakan kembali Dengan improvisasi dan gaya masing-masing Mudah-mudahan mereka terbaik Dan ikut di tingkat provinsi Dan kalau tingkat kursi baik Mereka akan tingkat ke tingkat nasional Mudah-mudahan di Karimun ada yang mencapai hal Sementara itu Salah satu peserta siswi dari Sekolah Dasar Negeri 002 Karimun Gahitsa Zahra Aditya sangat senang sekali Dapat tampil pada pelaksanaan perlombaan Yang akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut Dimana persiapan dan berlatih keras Dari orang tua dan juga guru Masa apa belajar ini? Bunda selesai Berapa lama? Dua minggu Dimana belajar ini? Ya ada kadang di sekolah, kadang di rumah Amin, gak boleh, tuduh-uduh lah Oh gitu ya Udah biasa ikut lomba? Iya, udah biasa Udah ikut berapa kali lomba seperti ini? Cerita baru sekali Tidak ada suara ekspresi Kayak di atas kami Tidak ada suara ekspresi gerak-gerak Setiap kebohongan tidak akan pernah berujuk dengan kebahagiaan Tidaklah kita menjadi orang-orang yang jujur Dan selalu memohon petunjuk dan perlindungan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dilaksanakannya kegiatan penombaan bercerita tingkat sekolah dasar tersebut Diharapkan akan mampu menumbuh kembangkan kegemaran membaca sekaligus mengembangkan kemampuan bakat Melalui berbagai media guna menanamkan cinta kebudayaan bangsa, persatuan dan kesatuan Aziz Maulana, Dayamon TV Melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!